Bab 486, terjebak dalam kegilaan sepenuhnya. Bersama dalam kematian, Maya memeluk pria dalam buayannya sirat mungkin. Baginya, apabila pria itu mati, dia juga tak perlu hidup lagi. Tak peduli hidup atau mati. Mereka harus selalu bersama. Begitu tombak menusuk perut Maya, dia tertegun. Berhubung merasakan wanita dipelukannya hampir kehilangan nyawa, Sander mendadak panik di dalam hati. Kepanikan ini bak tanaman merambat yang mendadak tubuh, lalu sontak menyelimuti seluruh tubuhnya. Saat berikutnya, kepanikan ini berubah menjadi amarah. Amarah yang meluap-luap, ini adalah yang ketiga kalinya. Wanita di depan matanya ini sudah ketiga kalinya hampir mati deminya. Tak boleh. Sama sekali tak boleh dibiarkan. Mana mungkin dia menerima nasib begitu saja. Mana mungkin dia cuma menonton wanita yang dicintainya kehilangan nyawa. Tak bisa. Sander mendadak mendongak dan berseru. Matanya tampak memerah. Tuan pagoda. Bam. Seberkas cahaya emas mendadak keluar dari tubuh Sander, lalu membawa Maya masuk ke dalam pagoda kecil. Di momen ini, sebuah pilar cahaya merah darah mendadak memelesat dari tubuh pria itu ke langit. Kekuatan besar sontak melemparkan tombak itu keluar. Di momen yang sama, jutaan mil wilayah bintang di sekitarnya sontak berubah menjadi lautan darah. Garis keturunan iblis gila. Kini, garis keturunannya sepenuhnya terbangun. Di momen ini, dia tak lagi menekan garis keturunan iblis gila itu. Dia membiarkan itu menguasai pikirannya. Kini, dia tak berpikir apa-apa lagi. Pria itu cuma ingin Maya tetap hidup. Di sana, sekelompok pembalik waktu melihat Sander yang sekujur tubuhnya penuh dengan darah. Ekspresi mereka menjadi amat serius dan terkejut di dalam hatinya. Kekuatan garis keturunan lain. Orang ini ternyata punya dua jenis kekuatan garis keturunan, sementara yang kedua ini tampaknya lebih kuat. Ini amat tak masuk akal. Di samping, seorang pria paruh baya berdiri dengan tombak di tangan. Dia mengenakan jubah panjang hitam ketat. Pinggangnya diikat dengan sabuk giok ungu, rambut panjangnya beterbangan, dan terlihat sedikit bengis. Sepasang matanya amat tegas, tetapi sedikit dingin. Pandangannya membuat orang tak berani menatapnya. Darwin Dia adalah peringkat kelima dalam klan pertama. Melihat orang ini muncul, sekelompok pembalik waktu di sampingnya pun sedikit merasa lega. Mereka memang agak takut terhadap Sander. Sebab, kartu trufnya tak ada habisnya. Makin lama bertarung, dia justru makin kuat. Orang-orang bergegas maju, tetapi pada saat ini, Darwin mendadak berucap, aku akan menghadapinya sendiri. Ucapan Darwin membuat sekelompok pembalik waktu di sampingnya tampak mengernyit. Mereka sangat kesal karena orang ini seharusnya tak meremehkan lawan. Pria paruh baya sebelumnya berucap dengan suara rendah, Kak Darwin, orang ini sama sekali tak lemah. Untuk menghindari perubahan, lebih baik kita maju bersama. Darwin mengangkat alis, lalu bertanya dengan nada dingin, maksudmu, aku tak bisa mengalahkannya. Mendengar ini, pria itu sontak mengernyit. Meskipun merasa kesal, dia tidak ingin memperburuk situasi. Jadi, ketika dia hendak menjelaskan, Darwin kembali menambahkan, kalau untuk membunuh seorang bocah kecil saja kita harus menyerangnya bersama-sama, kita benar-benar terlalu payah. Ucapan ini membuat ekspresi sekelompok pembalik waktu langsung menjadi muram. Ini jelas merupakan penghinaan bagi mereka. Wajah pria paruh baya itu juga sangat suram. Hanya saja, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia cuma memandang dingin Darwin, lalu mundur ke samping. Darwin tidak berbasah-basi lagi, melainkan memandang ke arah Sander yang seluruh tubuhnya dipenuhi darah. Melihat Sander yang dikelilingi oleh aura kuat dari garis keturunan, sudut mulutnya mengulas senyuman meremehkan. Kekuatan Garis Keturunan Sambil berbicara, dia mendadak melangkah maju satu langkah. Seiring dengan langkah itu, dia sudah berada di depan Sander. Pada saat yang sama, tombak di tangannya membawa kekuatan besar yang langsung diarahkan menuju dada Sander. Apabila tombak itu mengenainya, Sander akan hancur seketika. Hanya saja, tepat saat tombak Darwin menyerang, Sander mendadak membuka matanya. Di dalam matanya, ada lautan darah yang sangat menakutkan. Di momen yang sama, dia segera menarik pedang dan mengayunkannya. Bam! Seiring terdengarnya suara pedang yang bergema, cahaya pedang berwarna darah mendadak meledak di depan mereka. Bam! Sander dan Darwin mundur ribuan meter secara bersamaan. Adegan ini membuat ekspresi para pembalik waktu yang ada di kejauhan langsung berubah menjadi sangat muram. Awalnya, mereka berpikir bahwa tanpa maya, kekuatan Sander akan melemah. Tidak disangka, kekuatan Sander bukan cuma tidak melemah, melainkan menjadi lebih kuat. Apa yang terjadi? Para pembalik waktu melihat Sander di kejauhan dengan ekspresi penuh ketidakpercayaan. Saat ini, pria paruh baya berbicara dengan suara berat, itu adalah kekuatan garis keturunan. Kekuatan garis keturunan itu sangat meningkatkan kemampuannya. Kekuatan garis keturunan. Semua orang mendadak tercerahkan, tetapi segera menjadi bingung. Seseorang berucap, garis keturunan apa ini? Kenapa bisa sekuat ini? Pria itu menatap Sander yang seluruh tubuhnya dipenuhi darah lekat-lekat. Di dalam hatinya, dia juga sangat terkejut. Dia belum pernah melihat kekuatan garis keturunan yang begitu menakutkan, apalagi kekuatan ini terus meningkat dengan cepat. Tampaknya tidak ada habisnya, ini sungguh mengerikan. Di kejauhan, saat Darwin terpukul mundur oleh pedang Sander, dia langsung mengernyit dan terkejut. Baru saja dengan satu serangan, dia tidak mendapatkan keuntungan sedikitpun. Bagaimana mungkin? Darwin menatap Sander di kejauhan dengan pandangan dingin. Tanpa berbicara lagi, dia mendadak mengentakkan kaki kanannya. Tubuhnya berubah menjadi cahaya tombak yang panjang dan langsung menuju Sander. Kali ini, dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia tidak ingin bertarung lama dengan orang ini. Ketika Darwin menyerang, Sander mendadak menghilang dari tempatnya. Dalam pandangan semua orang, cahaya pedang berwarna darah langsung memotong cahaya tombak itu. Pertarungan langsung. Bam! Dua kekuatan besar bertemu dan menimbulkan ledakan. Itu menciptakan gelombang energi yang menyebar hingga puluhan ribu meter. Darwin sendiri terlempar mundur sejauh puluhan ribu meter adegan ini membuat ekspresi para pembalik waktu langsung berubah menjadi sangat muram. Hati mereka penuh dengan keterkejutan. Sebab, mereka menyadari bahwa kali ini, Sander hanya mundur kurang dari seribu meter sebelum berhenti, dan kemudian langsung menyerang Darwin lagi. Wajah pria paruh baya yang memimpin sangat muram. Dia menatap Sander di kejauhan lekat-lekat. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan garis keturunan Sander, di mana jauh lebih kuat dari yang dia duga. Di kejauhan, Darwin melihat serangan penuhnya yang gagal juga. Wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin? Darwin menatap Sander yang sudah mendekat lagi dengan penuh amarah. Dia memutar pergelangan tangannya, lalu tombak di tangannya tiba-tiba menyala seperti kilat dan menyerang dengan kekuatan yang sangat besar. Tebasan pedang. Bam! Seiring dengan satu tebasan, ribuan cahaya tombak hancur seketika. Pada saat yang sama, Darwin kembali terpental. Begitu Darwin terpental, Sander mendadak berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang dari tempatnya. Satu tebasan lagi. Dengan tebasan ini, Darwin terlempar sejauh ribuan meter. Kali ini, begitu dia berhenti, tombak di tangannya hancur berkeping-keping, bersamaan dengan tubuhnya. Darwin berhenti dengan wajah penuh ketakutan. Hatinya sangat terkejut. Dia tidak percaya bahwa dirinya telah dikalahkan. Bagaimana mungkin? Pada saat itu, Sander mendadak menegang pedangnya lagi dan menyerang dengan ganas. Pupil mata Darwin menyusut. Adegan ini membuat pria paruh bayam mendadak berseru, serang. Sembari berbicara, dia menjadi orang pertama yang menyerang Sander. Sebenarnya, dia tidak ingin menyelamatkan Darwin. Hanya saja, dia harus melakukannya. Kali ini, mereka bekerja sama dengan klan pertama. Klan pertama adalah kekuatan utama. Apabila mereka tidak menyelamatkannya, bisa terjadi perpecahan di antara mereka dan merugikan rencana besar. Di momen ini, mereka harus mengutamakan kepentingan yang lebih besar. Melihat pria paruh bayam itu menyerang, para pembalik waktu lainnya juga segera bergegas menyerbu Sander di kejauhan. Hanya saja, Sander yang sudah benar-benar terjebak dalam kegilaan tidak peduli dengan mereka. Dia kembali menyerang Darwin. Melihat orang itu mengabaikan pria paruh bayam dan yang lainnya, Darwin langsung ketakutan. Sorot matanya memancarkan ketakutan. Di momen ini, dia baru mengerti alasan orang-orang di kejauhan tadi memilih untuk menyerang bersama-sama. Kekuatan pemuda ini sungguh terlalu mengerikan. Dia sudah meremehkan musuh. Sangat meremehkan musuh. Seiring dengan satu tebasan pedang, Darwin tentu tidak berani melawannya secara langsung. Dia segera bergerak mundur. Hanya saja, pada saat itu, kecepatan Sander mendadak meningkat drastis. Pupil mata Darwin segera menyusut. Hatinya dipenuhi keterkejutan. Dia baru saja hendak menyerang. Shoot! Seberkas cahaya pedang berwarna darah langsung menembus antara alisnya. Jiwa Darwin terhenti. Dia sangat terkejut dan buru-buru mendongak. Ketua klan, tolong! Sebelum selesai berbicara, Sander yang sudah berada di depannya tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Shoot! Jiwa Darwin langsung disingkirkan. Pada saat itu, para pembalik waktu sudah tiba di hadapan Sander. Pemuda itu berbalik dengan cepat, bukannya mundur, dia malah maju dan langsung menyerang mereka. Dengan kekuatan dari dua garis keturunan, kekuatan Sander meningkat ketingkatan yang sangat mengerikan. Bukan hanya itu, auranya makin kuat di bawah pengaruh garis keturunan iblis gila. Itu membuat ruang dan waktu di sekitarnya bergetar seperti air mendidih, sangat menakutkan. Ketika Sander mengayunkan pedangnya, pria paruh baya itu langsung terpental mundur sejauh puluhan ribu meter. Di momen yang sama, enam pembalik waktu langsung dibunuh. Hanya saja, Sander juga terpental mundur sejauh puluhan ribu meter. Ketika pria paruh baya itu berhenti, dia melihat tubuhnya yang sudah retak sepenuhnya. Sorot matanya penuh ketakutan. Kekuatan garis keturunan ini sangat mengerikan. Di kejauhan, setelah terpental mundur, Sander langsung menyerang lagi dengan cahaya pedang berwarna darah yang tak tertandingi. Dia langsung memukul mundur puluhan pembalik waktu. Begitu semua pembalik waktu berhenti, mereka menunjukkan ekspresi ketakutan. Mereka melihat Sander di kejauhan yang seperti dewa kematian, tidak ada yang berani maju lagi. Sayangnya, Sander kembali menyerang mereka. Bunuh Pada saat itu, di pikiran Sander hanya ada satu pikiran, yaitu membunuh semua orang. Setelah benar-benar terjebak dalam kegilaan, kekuatan garis keturunan Sander akhirnya menunjukkan kekuatan penuhnya. Sebelumnya, meskipun Sander mengaktifkan kekuatan garis keturunan iblis gila, dia tetap menekan dirinya sendiri untuk tetap sadar, sehingga tidak bisa benar-benar memanfaatkan kekuatan penuhnya. Namun, kali ini berbeda, dia tidak menahan diri lagi. Perlu diketahui, kekuatan garis keturunan iblis gila saat ini sudah tidak sama dengan dulu. Kekuatan ini telah ditingkatkan oleh Master Pedang Berbaju Biru dan Master Pedang Dunia, dua Master Pedang yang luar biasa. Kekuatannya sudah menjadi tidak terbatas. Bagi Sander saat ini, kekuatan itu tidak memiliki batasan. Kecuali, kekuatannya melampaui kedua Master Pedang itu. Kalau tidak, kekuatan garis keturunan iblis gila ini tidak memiliki batasan baginya. Selama dia tidak mati, kekuatannya akan terus meningkat tanpa henti. Sander bergerak sangat cepat. Dalam sekejap, dia sudah berada di tengah-tengah para pembalik waktu. Seketika, beberapa pembalik waktu langsung terbunuh. Adegan ini membuat ekspresi pria paruh baya langsung berubah menjadi sangat muram. Awalnya, dia ingin melawan, tetapi ketika melihat aura Sander makin kuat, dia segera berseru, mundur. Setelah itu, dia langsung membawa semua orang melarikan diri ke Sungai Waktu. Sander mendonga dan mengayunkan pedangnya. Sungai Waktu terbuka. Saat berikutnya, dia langsung berubah menjadi cahaya darah dan memasuki Sungai Waktu. Bersambung. Bab 487 ayah kandung pun akan diserangnya dua kali. Mengejar sampai ke Sungai Waktu. Berhubung Sander langsung masuk ke Sungai Waktu, wajah Jesse yang sedang menjaga formasi Yongye sontat berubah. Dia ingin menghentikan Sander, tetapi tidak mampu. Sebab, Sander sudah memasuki Sungai Waktu. Di momen ini, Sander memberinya perasaan yang sangat berbahaya, sangat amat berbahaya. Garis keturunan iblis gila. Awalnya, dia mengira bahwa garis keturunan raja keluarga Yongye tidak akan kalah dari garis keturunan iblis gila milik Sander. Hanya saja, sekarang terlihat jelas bahwa perbedaannya bukan cuma sedikit, melainkan tidak bisa dibandingkan sama sekali. Di atas langit, masih ada langit. Di atas garis keturunan, masih ada garis keturunan. Berhubung teringat dengan sesuatu, Jesse mendadak mendongak dan melihat kekedalaman ruang. Di sana, Gabby masih bertarung sengit dengan Travis. Di dalam ruang hampa, Travis menatap Gabby di depannya dengan pandangan suram. Kamu benar-benar ingin terlibat dalam masalah ini? Gabby menjawab tanpa ekspresi, Ya. Mata pria itu memicim dan dipenuhi dengan niat membunuh yang begitu kuat hingga mengguncang ruang di sekitarnya. Gabby tetap tenang dan mengabaikan niat membunuh Travis. Dia menatap Gabby dengan tajam seraya bertanya, Kenapa? Wanita itu dengan tenang melirik Travis. Aku sudah menikah dengannya. Pria itu tertegun, lalu bertanya dengan terkejut, Bagaimana mungkin? Kamu, kamu adalah keluarga kekaisaran. Gabby tidak ingin berbicara lebih banyak. Dia langsung mengayunkan lengannya dan melepaskan kekuatan besar yang langsung menyerang Travis. Begitu Sander masuk ke sungai waktu, dia langsung melawan arus waktu. Dia mengejar dan menyerang para pembalik waktu yang melarikan diri. Berkat bantuan pohon nyata dan pohon keramat alam, luka-lukanya hampir pulih sepenuhnya. Energi suannya juga menjadi tak terbatas, seolah tidak pernah habis. Kini, wajah para pembalik waktu sangat suram. Dari sekitar 300 orang, kini hanya tersisa 230 orang. Satu orang mengejar 300 orang. Ini benar-benar keterlaluan. Begitu melihat Sander masuk ke sungai waktu, pria paruh baya dan lainnya sangat terkejut. Apakah orang ini gila? Di samping pria itu, seorang pria tua berucap dengan suara berat, di tempat ini, kekuatan kita tidak ditekan. Jelas, ini menunjukkan bahwa mereka tidak ingin melarikan diri, melainkan ingin bertarung. Pria paruh baya menatap kejauhan. Di kejauhan sungai waktu, bau darah yang menyengat mengalir seperti gelombang. Dia menatap kekejauhan tanpa berkata apa-apa. Pria tua itu melanjutkan, ratusan orang gagal melawan satu orang, malah dikejar. Kalau ini tersebar, bagaimana dengan martabat kita? Ketika dia melontarkan kata-kata itu, wajahnya berubah garang. Wajah para pembalik waktu lainnya juga sangat suram. Mereka bukan orang sembarangan, melainkan para ahli super dari berbagai zaman. Apabila hal ini tersebar, mereka akan menjadi bahan tertawaan dalam sejarah sungai waktu. 300 orang melawan satu orang, malah dikejar olehnya. Mereka tidak sanggup kehilangan harga diri seperti itu. Ketika pria paruh baya itu ragu-ragu, seseorang mendadak berucap, garis keturunan Sander sangat istimewa. Auranya makin kuat, tapi pasti akan melemah. Kita cuma perlu menahannya. Tidak lama kemudian, dia pasti akan terpengaruh oleh garis keturunannya sendiri dan mati meledak. Mendengar ini, beberapa pembalik waktu mengangguk setuju. Garis keturunan Sander memang kuat, tetapi peningkatan ini pasti akan berbalik menghancurkannya jika dibiarkan terlalu lamal. Pada saat itu, gelombang niat membunuh yang kuat datang dari kejauhan. Semua orang menatap kekejauhan. Di ujung pandangan mereka, seorang pemuda berlumuran darah sedang berlari ke arah mereka. Melihat Sander saat ini, para pembalik waktu itu menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Pria itu memancarkan aura darah yang menakutkan dan membuat orang merasa ngeri. Di momen ini, salah satu dari para pria tua berucap dengan serius, formasi sudah lenyap. Kekuatan kita telah pulih, kita tidak takut padanya lagi. Serang. Kemudian, dia langsung meluncur keluar. Adegan ini membuat para ahli lainnya juga segera ikut menyerang. Dari awal sampai sekarang, mereka merasa sangat tertekan. Apabila melarikan diri sekarang, mereka bahkan akan merendahkan diri sendiri. Seorang pemuda mengejar ratusan orang seperti mereka. Mereka tidak dapat membiarkan hal ini terjadi. Mereka akan selesaikan ini. Lebih dari 200 ahli top tidak mundur, sebaliknya malah langsung menyerang Sander yang jauh di sana. Aura kuat yang mereka pancarkan langsung membuat sungai waktu di sekitar mereka bergejolak. Serang. Salah satu pihak harus musnah hari ini. Pada saat itu, tubuh Sander mendadak menjadi samar. Adegan ini membuat ekspresi para ahli pembalik waktu langsung berubah dramatis. Mereka tahu bahwa Sander akan menggunakan serangan terbesarnya. Mereka sangat khawatir dengan dua keterampilan pedang Sander. Sebab, sebelumnya, para pembalik waktu yang mati adalah korban dari keterampilan pedang Sander. Bersikap keras kepala akan berakhir dengan kematian. Mereka segera mengubah taktik mereka dari menyerang menjadi bertahan. Ratusan ahli tersebut bergabung untuk membentuk perisai cahaya, tetapi begitu perisai cahaya terbentuk, ribuan sinar pedang tiba-tiba muncul, dan kemudian berkumpul menjadi serangan yang menghancurkan. Bam! Pelindung itu gemetar hebat, lalu langsung hancur. Kekuatan besar langsung mengirim puluhan ahli di belakang pelindung terlempar ribuan meter ke belakang. Di momen yang sama, seberkas cahaya darah mendadak muncul. Pria paruh baya yang memimpin itu berseru, serang. Seiring terdengarnya ucapan itu, mereka langsung meluncur menuju Sander. Hanya saja, begitu mereka mencapai Sander, seorang pembalik waktu langsung dihancurkan oleh sinar pedang. Darah yang dipancarkannya segera diserap oleh garis keturunan Sander. Mengisap darah. Usai membunuh pembalik waktu itu, Sander menggerakkan pergelangan tangannya dan pedang suci suanyuan di tangannya mendadak-meledak dengan energi pedang berwarna darah. Bam! Satu pembalik waktu lagi-lagi terbunuh. Hanya saja, pada saat ini, puluhan aura kuat langsung menekan Sander. Sander tiba-tiba berteriak. Dalam sekejap, kekuatan misterius tiba-tiba muncul di sekitarnya. Domain pedang. Ketika domain pedang muncul, semua kekuatan kuat tersebut langsung ditekan. Sebelum para ahli pembalik waktu bisa merobek domain, Sander lagi-lagi berubah menjadi sinar pedang dan langsung meluncur menuju beberapa pembalik waktu terdekat. Pedang terhunus. Jurus menebas langit menghunus pedang. Seiring dengan satu tebasan, beberapa pembalik waktu yang mengadang Sander langsung terlempar. Sementara itu, kekuatan besar langsung merobek sungai waktu di depan mereka. Pada saat itu, sebuah tombak panjang mendadak menusuk punggung Sander. Lebih dari seratus aura kuat langsung menekan ke arahnya dan menekannya di tempat. Sander memandang tajam. Seiring dengan tangan kirinya yang meremas erat, dia menjerit dengan emosi. Ribuan energi pedang berwarna darah tiba-tiba meluncur keluar dari tubuhnya. Semua ini disatukan oleh niat pedang. Bam! Dalam sekejap, aura para ahli tersebut langsung dihancurkan oleh serangan pedangnya. Pada saat itu, tombak panjang itu menembus punggungnya. Sander tiba-tiba berbalik dan melancarkan serangan pedang. Bam! Pembalik waktu di depannya langsung terlempar oleh serangan ini. Ketika dia terlempar, dagingnya hancur berkeping-keping dalam perjalanan. Pada saat yang sama, puluhan aura besar langsung menekan Sander. Bam! Sejumlah besar energi pedang berwarna darah hancur. Sander langsung terpental ribuan meter ke belakang. Bahkan sebelum berhenti, sebuah tanda tinju setinggi ribuan meter tiba-tiba menekan dari atas kepalanya. Sander membuka telapak tangannya. Pedang suanyuan di tangannya meluncur ke langit dan seketika menghancurkan tanda tinju itu. Sayangnya, pada saat berikutnya, lebih banyak kekuatan dahsyat menuju ke arahnya. Sander tiba-tiba meluncur maju. Pedang suci suanyuan di tangannya berayung liar. Serangkaian energi pedang berwarna darah terus dilancarkannya bak hujan deras dan mengepung para ahli pembalik waktu di depannya. Pada saat ini, kedua belah pihak sudah berdarah-darah. Mereka sungguh tidak ingin berhenti sebelum matil. Hanya saja, Sander makin bersemangat saat bertarung. Yang terpenting, makin bertarung, dia menjadi makin kuat. Sebab, kekuatan garis keturunan iblis gilanya terus meningkat secara tak terkendali. Kedua belah pihak sudah berjuang selama dua jam penuh. Dari 230 pembalik waktu, sekarang hanya tersisa sekitar 200 orang. Sander juga dalam keadaan mengerikan, dengan luka-luka merata di seluruh tubuhnya. Namun, karena adanya pohon keramat alam, dia sulit mati kecuali jika diserang secara fatal. Kemampuan pemulihan pohon keramat alam terlalu luar biasa. Sander makin bersemangat saat dia bertarung, sementara para ahli pembalik waktu makin cemas karena mereka menyadari bahwa makin lama mereka bertarung, Sander justru menjadi makin kuat. Pada saat ini, salah satu pembalik waktu mendadak berucap dengan suara ganas, kekuatan garis keturunannya seharusnya sudah mendekati batasnya. Ketika mencapai batasnya, pasti akan berbalik menyerangnya. Berhubung memikirkan hal ini, para ahli tersebut lagi-lagi menyerang Sander. Namun sekarang, mereka tidak bertempur sekuat sebelumnya. Mereka kini hanya ingin menunda waktu dan menunggu Sander kehabisan tenaga, lalu diserang oleh kekuatan garis keturunannya sendiri. Setelah memutuskan untuk tidak menekan garis keturunan iblis gila, Sander sungguh melepaskan kekuatan garis keturunannya. Kekuatan yang tak terbatas mengalir di seluruh tubuhnya. Kala itu, dia hanya ingin membunuh dan melepaskan kemarahan. Bunuh semua orang. Pada saat ini, kalaupun ayahnya ada di sana, dia juga akan melancarkan dua serangan pedang. Dua jam lagi berlalu, beberapa puluh pembalik waktu sudah kehilangan nyawa. Saat ini, wajah mereka sudah sangat muram. Sebab, mereka menyadari bahwa Sander tidak menunjukkan tanda-tanda akan merosot, sebaliknya makin kuat saat bertarung. Ini terlalu tidak masuk akal. Melihat Sander yang seperti dewa pembunuh, semua orang di sana merasa khawatir. Awalnya, mereka bertekad tanpa pamrih dan bertarung sampai mati. Hanya saja, seiring bertarung, mereka menyadari bahwa pria di depan mereka makin kuat. Kekuatan garis keturunannya tidak kunjung abis, bahkan kekuatan pedang Sander juga makin dahsyat, dengan tanda-tanda akan mencapai puncak. Begitu menyadari hal ini, ekspresi para ahli pembalik waktu menjadi makin suram. Bam! Pada saat itu, Sander mendadak menyerang dengan pedang. Dia memaksa belasan ahli pembalik waktu di depannya mundur. Para ahli pembalik waktu memanfaatkan kesempatan ini untuk mundur beberapa puluh ribu meter dan menjaga jarak dari Sander. Melihat Sander yang berdarah-darah seperti dewa pembunuh, wajah mereka menjadi makin muram. Pria paruh baya itu juga merasa ragu saat ini. Sebab, dia menyadari bahwa mereka sama sekali tidak bisa mengalahkan pemuda di depan mereka. Ketika hendak memerintahkan penarikan, seorang pria berpakaian hijau mendadak berucap, kekuatan garis keturunannya terus meningkat. Aku rasa sudah waktunya. Paling lama, dia hanya bisa bertahan satu jam lagi, sebelum kekuatan garis keturunannya benar-benar habis dan dia mati karena terkena dampak balik. Bersambung